Intro Anak motor Batubara yang tergabung dalam grup All Bikers Batubara berbagi sembako kepada warga yang kurang mampu, terutama yang terdampak COVID-19 di tiga kecamatan Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Ratusan paket sembako dibagikan kepada warga di kecamatan Air Putih dan Simpang, Kuala Tanjung, kecamatan Sesuka dan Medang, Deras, Batubara. Menurut salah seorang warga Nek Jumia, baru kali ini mereka menerima bantuan sembako. Koordinator All Bikers Muhammad Yusuf Tomyam mengatakan 120 paket sembako diberikan kepada warga yang kurang mampu. Sasarannya kepada warga yang tidak mendapat bantuan program keluarga harapan atau PKH dan warga yang hidup di bawah garis kemiskinan yang sangat membutuhkan uluran tangan dari para dermawan. Bantuan yang disalurkan All Bikers Batubara selain dari anak motor, juga dari para dermawan. Selain itu, warga berharap agar Pemkap Batubara dapat membantu warga dalam bentuk pemberian sembako, tidak hanya melakukan penyemprotan disinfektan dan pemberian hand sanitizer. Ya Alhamdulillah lah disyukuri apa adanya. Harapan Nenek ke depan gimana? Ya semoga cepat. Apalah hilang COVID-nya biar kita bisa apa lagi gitu. Selama ini sudah ada bantuan dari langsung dari pemerintah? Belum. Cuma dari desa semalam kan itu, baru semalam lah apa itu namanya, yang orang yang punya kilang, itu kan dikutipi. Oh itu, CSR sama ya? Ya, itulah kami dapat 15-15 kilo sama telur 3 butir. Tapi dari PMK Petubara belum hari ini? Belum. Kami hari ini berbagi ke rumah-rumah yang kami anggap tidak mampu dan tidak memenuhi syarat sebagai penerima PKH. Dan tentunya bantuan dari pemerintah tidak akan turun kepada mereka. Jadi kami hari ini berbagi kepada mereka. Ini bantuan dapat dari mana aja? Bantuan kami dapat dari donator, terutama ada pengusaha dari Jogja, dan juga pengusaha di seputaran kita yang menyumbangkan Bantuan ini dan kami-kami semua. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelkah, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terima kasih telah menonton!